Intro Masih di channel warga 87 tempatnya berbagi solusi dan pengalaman Hari ini saya sudah pegang lagi satu buah console game Ini ada tulisan di tengahnya adalah Wishgame yang 256bit Saya sudah cabut untuk bagian baterainya karena hari ini saya coba akan perlihatkan bagaimana cara memodifikasi baterai dari Wishgame ini Supaya kapasitasnya lebih besar Dan di bawahnya sih dia pakai BL5C yang mahnya sekitar 1200mAh Terus saya nanti akan coba modifikasi memperbesar untuk kapasitas mahnya Menggunakan baterai dari OPPO Nah ini yang BL5C nya Terus untuk baterai yang akan saya tanamkan di Wishgame ini adalah Dari OPPO dengan kapasitas 2000mAh ya Lumayan ada sekitar 800mAh dari bawaannya Bawaannya juga itu baterai BL5C itu biasa digunakan di HP Nokia dulu ya Nah ini untuk kapasitas 2000mAh Dan ukurannya sih sudah saya coba cek Dan saya coba aplikasikan di Wishgame nya Pas Langsung aja kita mulai prosesnya Pertama-tama yang saya lakukan adalah memisahkan dulu bagian dari BMS Baterai bawaan OPPO nya Saya akan coba menggunakan BMS dari baterai lain Itu baterai yang biasa saya gunakan untuk memodifikasi baterai PSP juga BMS sendiri adalah singkatan dari Baterai Management System Sobat bisa searching Apa itu BMS Buat yang belum mengerti juga kata-kata dari BMS Nah ini untuk bagian BMS nya Saya coba akan lepaskan menggunakan solderan Untuk prosesnya Sebenarnya sih tidak terlalu rumit ya Nah ini cuma Kita angkat bagian BMS bawaannya Lalu kita pasang Dengan BMS yang sudah saya sediakan Terima kasih telah menonton! Kurang lebih seperti ini untuk proses dari pemasangan BMS nya Ini adalah BMS yang sudah saya tempelkan ke baterai bawaan OPPO Untuk petunjuknya silahkan ikutin aja untuk min ketemu min plus ketemu plus untuk pemasangan BMS Untuk BMS nya buat teman-teman yang mungkin kesulitan nyari BMS nya silahkan pakai aja untuk BMS bawaan dari baterai konsol ini Nah ini untuk pengeleman saya menggunakan glue gun Nanti posisinya saya taruh untuk baterai dia di bagian atas di bagian penutupnya Supaya lebih rapi aja Nah ini untuk posisinya nanti seperti ini Dan untuk bagian area BMS karena itu rawan banget untuk terjadi koslet Saya langsung kasih lakban anti panas yang warna emas Yang seperti ini Ini untuk prosesnya saya coba bersingkat Nah ini untuk pemasangan lakban sudah beres Untuk lukan sudah saya panaskan jadi saya tinggal oleskan seperti ini Saya kasih 3 bagian di sisi dan di tengah seperti ini Seperti yang teman-teman lihat Posisikan senyaman mungkin untuk pemasangan baterai yang akan ditempelkan di penutup game konsol ini Nah ini untuk posisinya seperti ini Jadi untuk posisi kabel juga jangan terlalu jauh Supaya nanti pas menyambungan juga tidak harus dikasih lagi kabel Ini untuk ukurannya atau untuk posisinya sudah saya coba cek-cek terlebih dahulu Sebelum dilakukan pengeleman Terima kasih telah menonton! Seperti itu teman-teman untuk proses dari memodifikasi baterai bawaan dari wish game yang 1200 ke 2000 mAh Untuk kapasitas baterai sebenarnya bisa menggunakan yang lebih besar dari yang saya gunakan Ini adalah sekitar 2000 mAh Bisa menggunakan yang 4000 atau 5000 mAh Tapi ya harus diperhatikan juga untuk ukuran dari baterainya ya Supaya panjang lebarnya sama Dan ketika ditutup seperti ini rapih lagi untuk bagian dari wish game nya Sekian dulu untuk share video hari ini Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Dan jangan lupa untuk berlangganan di channel ini Di channel Orakorek 87 Tempat berbagi solusi dan pengalaman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh